Pemirsa Calon Tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hari ini menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR. Dalam kesempatan ini Jenderal Andika Perkasa memaparkan visi misinya di hadapan anggota Komisi 1 DPR. Terdapat delapan misi yang menjadi fokus implementasi Andika, salah satunya adalah mengembalikan tugas utama TNI sesuai dengan perundang-undangan yang dinilai Kepala Staf Angkatan Darat ini masih memiliki banyak kelemahan. Kesiap siagaan Satuan TNI Penguatan Intelijen di daerah konflik, koordinasi antara angkatan hingga diplomasi militer menjadi fokus Jenderal Andika Perkasa jika terpilih nanti. Cyber adalah fokus kami berikutnya karena memang saat ini memang sudah hadir di mana-mana sehingga kita tidak bisa menghindar dan menurut saya harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan-keperluan lain yang juga sebetulnya penting. Kemudian untuk intelijen, khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada gangguan-gangguan, keamanan maupun konflik apakah horizontal, apakah vertikal. Itu juga satu hal yang menurut kami atau menurut saya perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada era ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.